Terima kasih. Terima kasih, kak. Selamat pagi. Oke, Pak Anoval. Oke, materi berikutnya disampaikan oleh Pak Anoval dan moderator Ibu Kaju Liven. Kami persilahkan. Saya kawal di materi ini sampai jam 12. Silakan. Baik. Pak Anoval, kita mulai ya. Iya, kak. Ayo. Oke, terima kasih ya Pak Andi, Ibu Marta. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang ada di penjuru negeri Indonesia. Berjumpa lagi dalam program pembelajaran paling bergensi yang diselenggarakan oleh timku mendikut bersama para ditar mebelajar nasional dari seluruh Indonesia. Apalagi, ayo kalau bukan sapa ditar mebelajar. Sisi Rabu 8 April 2020. Halo adik-adikku. Masih semangat semua sudah mengikuti pelajaran dari sesi yang pertama. Apa kabar semuanya? Ya, kalian berharap semua dalam kondisi baik, sehat, walafiat. Agar kita bisa mengikuti pelajaran kali ini dengan baik juga ya. Selamat pagi juga, kalian mengucapkan untuk para orang tua yang selalu setia mendampingi adik-adik untuk tetap belajar di rumah. Dan ayo mari sama-sama kita patuhi program pemerintah dan arahan pemerintah untuk tetap stay home, tetap di rumah, belajar dan bekerja dari rumah. Nah, sambil tentunya kita tetap berdoa ya, semoga COVID-19 yang sudah menjadi pandemi di dunia ini segera berakhir. Oke, senang sekali rasanya. Saya Kak Jirifan Mati Menah, Duta Rumah Belajar Nasional dari Provinsi Maluku. Bisa bersama dengan adik-adik di saat ini dalam acara Sapa Duta Rumah Belajar kali ini. Saya tidak sendirian. Saya bersama presenter kita yang paling hit. Oke, siapa lagi kalau bukan Pak Nofal Abdillah ya. Saya senang sekali bisa menjadi moderatornya hari ini. Oke, Pak Nofal sendiri beliau adalah guru SD Negeri 3 Sogorosari, Kabupaten Sipwondo, Jawa Timur. Dan beliau ini juga merupakan Duta Rumah Belajar Nasional dari Provinsi Jawa Timur. Oke, buat adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini juga Udatin Kemenik memberikan kesempatan buat adik-adik yang mengikuti yang namanya Quiz Ki Hajar ya. Jadi, Quiz Ki Hajar ini adalah quiz yang dibuat untuk melatih adik-adik bagaimana adik-adik sudah paham belum materi yang disampaikan oleh Duta Rumah Belajar yang diberikan oleh adik-adik. Oke, jadi untuk kali ini, dalam sesi ini, Quiz Ki Hajar kita bagi dalam tiga sesi ya. Setelah ini, kalian akan kasih aturannya bagaimana cara kita membuat Quiz Ki Hajar. Jadi, tetap stand by di sini, jangan kemana-mana. Kita dengan Pak Naufal belajarnya ya. Tetap semangat. Oke, Pak Naufal, hari ini kita belajar apa? Ya, Kak. Sekarang saatnya kita belajar pada materi. Halo. Terdengar suara saya? Terdengar suara saya? Oke. Oke, siap. Dengar sekali suara Bapak Naufal. Ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi tempatnya untuk kelas tiga, tema tujuh, tema tiga. Nah, yang kita bahas khusus untuk perkembangan teknologi komunikasi, Kak Alen. Ini informasi awal. Oke, buat adik-adik. Oke, buat adik-adik, kelas tiga stand by ya. Buat adik-adik yang lain di kelas satu sampai kelas enam, boleh ikut. Hari ini kita bahas materi kelas tiga SD. Tujuh, perkembangan teknologi. Dalam subtema tiga, perkembangan teknologi komunikasi. Stand by materinya bagus seperti ini. Oke, Pak Naufal, waktu dan room saya persilakan. Terima kasih, Kak Alen. Baik, adik-adik semua di seluruh Indonesia yang telah bergabung di dalam Sapa DRB sajian pembelajaran bersama Duta Rumah Belajar di pagi hari ini. Nah, saat ini saya mengucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik yang telah bergabung, apa yang telah disampaikan Kak Alen, itu yang akan kita laksanakan pada kegiatan kita pagi ini ya. Perkenankan, saya Kak Noval akan berbagi informasi tentang perkembangan teknologi. Ini materinya khusus untuk kelas tiga, akan tetapi jika ada adik-adik yang bergabung di sini, selain kelas tiga, saya persilakan dan boleh untuk menyimak. Nah, materi apa yang khusus kita bahas, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Tentu adik-adik sudah paham apa sih teknologi komunikasi itu. Nah, seperti yang kita gunakan saat ini, seperti yang kita rasakan saat ini, yang berada di room ini, ini adalah contoh dari kemanjuan teknologi komunikasi. Kita belajar sama-sama dari rumah. Nah, Kak Noval di depan laptop, adik-adik mungkin juga di depan laptop, ada juga yang sebagian mungkin di depan ponselnya atau smartphone-nya. Nah, kita saling berkomunikasi, kita sama-sama menghadap sebuah layar, dan di sini kita sama-sama juga bisa mendengar. Inilah kemajuan dari sebuah teknologi komunikasi. Jadi, kemajuan teknologi komunikasi ini tidak membatasi ruang dan waktu. Artinya, kita bisa kapan saja melakukan sebuah komunikasi antara orang yang satu dengan yang lainnya. Tidak harus ketemu, ya kan? Bahkan sekarang juga kita bisa komunikasi menggunakan smartphone. Nah, dan itu akan kita bahas secara mendalam nantinya. Seperti apa sih teknologi komunikasi itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, adik-adik semua, Kak Noval di sini akan menyampaikan empat poin besar dari konten yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ada muatan pelajaran PPKN. Ini kita fokus, akan berbicara tentang bagaimana perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial itu seperti apa? Kenapa kok manusia ini disebut dengan makhluk sosial? Nah, tentu istilah daripada makhluk sosial ini erat kaitannya dengan komunikasi. Di sini masuk. Bahasa Indonesia. Jadi nanti dalam sajian pembelajaran di pagi ini ada konten-konten atau muatan Indonesia, baik itu ada cerita. Yang tujuannya adalah adik-adik bisa mencari sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Apa sih inti dari sebuah paragraf itu? Isinya tentang apa? Kita cari kalimat utama. Kemudian yang ketiga adalah matematika. Matematika di sini yang akan dimaksa adalah matematika keliling dari bangun data konsepnya. Dan ada sebagian arti bagaimana cara menghitung keadaan keliling bangun data tersebut. Nah, kemudian selain matematika yang paling menarik untuk kita ikuti adalah Kuis Ki Hajar Sapa DRB. Dari kegiatan Kuis Ki Hajar Sapa DRB ini nanti adik-adik bisa mendapatkan sebuah hadiah. Nah, dalam sesi ini ada tiga sesi. Nanti di sesi satu, dua, dan tiga. Sesi satu akan Kak Noval berikan di pertengahan. Kemudian sesi dua dan tiga akan kita berikan di sesi terakhir. Jadi, kalau biasanya ada tiga sesi, awal, tengah, dan akhir. Tapi, Kak Noval memilih untuk memberikan sesi di tengah, kemudian dua yang lainnya di terakhir. Baik, hati-hati semua. coba kita lanjut. Kita perhatikan di layar masing-masing. Oke, coba kita bayangkan. Nah, pada gambar di samping ini ada sebuah orang, kok sebuah orang ya, ada seorang yang sedang memikirkan. memikirkan sesuatu. Kemudian, dia membayangkan alat-alat komunikasi yang ada di zaman saat ini. Kak, bisa minta tolong, Kak. Mungkin adik-adik ada yang berkenan untuk membacakan. silahkan di kolom, sorry, di kolom komentar bisa mengacungkan diri atau bisa mengangkat tangan adik-adik yang bisa memberantu, Kak Noval untuk membacakan, saya persilahkan. Oke, baik. Halo, Kak Noval. Ya, halo, Kak. Buat adik-adik sekalian yang masih menyimak dengan baik, kalian persilahkan siapa yang mau membaca, membantukan Noval, boleh acungkan tangannya atau langsung tulis ke kolom chat biar mic-nya diaktifkan, ya. Diaktifkan, ya. Baca ini nanti bingung-bingung lagi. Oke. Udah dibuka, ya. Oke. Silahkan. Halo, dengan adik siapa ini? Tati. Tati. Gila. Tati. 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 Enggak. Kalista. Kalista. Oke, Kalista. Selamat pagi. Pagi. Ayo, nak. Itu dah. Aduh anak pintar Silahkan dibaca tolong ya Bantukan ovalnya boleh Coba Manusia adalah makhluk sosial Artinya setiap orang Memerlukan orang lain Satu orang berhubungan Dengan sama Saat berkomunikasi Kita dapat menyimak Menyampaikan Apa yang Diingatkan Saat berkomunikasi Kita dapat menyampaikan Apa yang kita pikirkan Dahulu Ruang komunikasi manusia Amat terbatas Bersyukurlah teknologi komunikasi Makin berkembang Ini kita dapat berkomunikasi Berkomunikasi dengan siapa saja Dan dimana saja Mari kita pelajari Perkembangan teknologi Komunikasi agar Hidup makin Berarti Oke Terima kasih Adik Kalista Luar biasa Luar biasa Adik Kalista Kanova Kayak jampe Luar biasa sekali Pinter Mantap banget Terima kasih ya Adik Kalista Mama Terima kasih banyak Oke Ini bacanya Adik Kalista juga Sangat lancar ya Nah Adik Kalista Dari mana Adik? Iya Luar biasa Adik Kalista masih bersama kita Biak Papua Wah Tuh Ini dari Dari Timur Malaysia Memang Kalista Mewakili Ini ada yang ada di Papua Luar biasa Anak-anak Papua Pinter Pintar Ya Kanova ya Betul kak Nah oke Adik Kalista Terima kasih Terima kasih Saya ucapkan kepada Adik Kalista Nah Ayo kita bahas Sekarang Ternyata disitu Manusia adalah Makhluk Sosial Apa sih pak Artinya Makhluk Sosial Apa sih kak Artinya Makhluk Sosial Nah Makhluk Sosial artinya Setiap orang Memerlukan Orang lain Dan ini Pasti Iya kan Termasuk saya Saya sebagai Narasumber Atau pemateri Saya membutuhkan Bantuan kak Alen Saya membutuhkan Bantuan kak Alen Untuk Mempersiapkan Menyampaikan materi ini Nah Termasuk barusan Saya juga Saya juga butuh Bantuan adik Kalista Membacakan Artinya Saya Kemudian kak Alen Dan Kalista Ini adalah Makhluk Yang Saling Membutuhkan Saya butuh kak Alen Termasuk Saya juga butuh Dengan adik Kalista Nah Itulah yang dimaksud Dengan Apa namanya Makhluk Sosial Nah Makhluk Sosial ini Terjadi Apabila kita Saling berkomunikasi Artinya Kita saling Membutuhkan Kita bisa Melakukan itu Apabila kita saling Berkomunikasi Itulah kuncinya Makanya tadi Saya berkomunikasi Dengan kak Alen Kak Alen Tolong Bantu Bisa membaca Nah ini bagian dari Komunikasi Kemudian Ada yang menjawab Adik Kalista Saya siap Membaca Ternyata Adik Kalista Juga mendengar Informasi itu Untuk membacakan Cerita Ya kan Dari sebuah Komunikasi Nah disini juga Disampaikan Ya kan Jadi yang pertama Dapat menyampaikan Apa yang Dihinkan Berkomunikasi Supaya Bacaan Dibacakan Itu keinginan Kak Noval Terus yang Di saat berkomunikasi Dapat menyampaikan Apa yang kita Pikirkan Itu sudah Barusan Kemudian Ruang komunikasi Manusia Terbatas Nah ini Bulu Yang sebelum Ditemukan Alat Atau perkembangan Teknologi Yang ada saat ini Nah Adik-adik semua Teknologi Teknologi Saat ini Itu Sangat Membantu Peran kita Masing-masing Nah Nah Pak Noval Sebagai guru Bisa mengajar Dari rumah Dan adik-adik Sebagai siswa Juga bisa Belajar Dari rumah Nah inilah Manfaat dari Sebuah perkembangan Teknologi Kemudian Sehingga Setiap saat Setiap waktu Teknologi Komunikasi Ini Terus Berkembang Dan bisa Kita rasakan Contoh Dulu Kita ingin Berkomunikasi Caranya bagaimana Berkirim surat Nah Itu dulu Iya kan Berkirim surat Artinya Orang yang ingin Menyampaikan informasi Kepada orang lain Harus menulis Di semua kertas Kemudian Kertas tersebut Dikirim Nah Melalui Kantor Pos Kemudian Pak Pos Atau orang yang Bertugas Mengirimkan surat Sampaikan surat Saya Kepada orang Yang dimaksud Itu dulu Adik-adik Yang Ternyata Beriringnya Zaman Surat Manual Atau surat Yang kita tulis Seperti itu Sudah mulai Berkembang Sudah Bergeser Jadi Mulai Dari surat Kertas Kita berubah Menjadi Surat Elektronik Yang disebut Dan Itu tadi Surat Elektronik Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Elektronik Mail Atau E-mail Jadi E-mail itu Kalau kita perhatikan Pada gambar Orang ini E-mail itu Sudah tidak Butuh lagi Kita Mengirimkan Kertas Juga kita Tidak butuh lagi Mengirimkan surat ini Kepada Karpor Post Tetapi Kita bisa Secara langsung Menggunakan Alat Komunikasi Menyampai Pesan Bisa Berupa Apa ini Ada yang bisa Bantu Alat Komunikasi Penyampai Pesan Teks Bisa Dilakukan Dengan Menggunakan Alat Apa Coba Adik-adik Bisa Menjawabnya Di kolom Komentar Bantu Kak Noval Dan Kak Alim Untuk menjawab itu HP Handphone Bagus Kalista Bisa Menjawab dengan HP Menjawab dengan Handphone Nah Akhir Kaisra Menjawab dengan Whatsapp Kaisra Whatsapp Wow Ternyata Adik-adik Sudah Sudah Modern Semua ya Oke Sebelum ada Smartphone Sebelum ada Whatsapp Kira-kira Orang-orang Mengirim pesan Elektronik Itu Menggunakan Apa Selain Menggunakan Smartphone Ada yang Bisa Bantu Silahkan Di kolom Komentar Surat Surat Kalau surat Lewat Paktos Ini Adik Eli Jawabnya Laptop Oke Atau Komputer Sebelum ada Laptop Itu ada Komputer Burung Burung Murpati Burung Murpati Itu bukan Surat Elektronik Tetapi Surat Elektronik Artinya Ditulis Di kertas Kemudian Yang menyampaikan Pesannya Adalah Murpati Oke Adik-adik Sampai Disini Kira-kira Paham Apa itu Komunikasi Terima kasih Jadi Komunikasi Itu adalah Bentuk Interaksi Antara Manusia Dengan Manusia Lainnya Interaksinya Menggunakan Apa Interaksinya Bisa Menggunakan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Itu Bermacam-macam Bisa Alat Komunikasi Penyampai Pesan Secara Kulis Bisa Alat Komunikasi Penyampai Pesan Suara Nah Dan Yang Baru-baru Ini Adalah Alat Komunikasi Penyampai Pesan Video Dan Suara Itulah Alat Komunikasi Oke Kita Lanjutkan Kalian Kita Lanjut Selanjutnya Adik-adik Ada 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 Bisa Membantu Kira-kira Pada Gambar Di Samping Ini Siti Sedang Apa Ya Jawab Di kolom Komentar Kira-kira Sedang Apa Mereka Itu Baik Baik Adik-adik Sekalian Ini Siti Dan Teman-temannya Ya Betul Adik Coba Lihat Perhatikan Dengan Baik Siti Dan Teman-temannya Lagi Ngapain Tulis Di kolom Komentar Jawabannya Oke Terima kasih Untuk Musyarofah Yang Sudah Menjawab Sudah Mengirim Surat Ada lagi Ada lagi Ada lagi Akuila bilang Sedang menerima Surat Dari Papos Aduh Good Jawab Ada lagi Bunda Bunda Alin Sudah Sudah Menerima Surat Ya Oke Jawabannya Macam-macam Ya Baik Terima kasih Untuk Melly Menerima Surat Ya Terima kasih Yang sudah menjawab Ada lagi Yang mau Jawab lain Boleh Kami tunggu Kalian sama Kanopal Menunggu Siti Dan Teman-teman Lagi Ngapain Coba Yang mau Jawab lagi Yang mau Coba Jawab Silahkan Siti Dan Teman-teman Menerima Surat Dari Papos Waduh Ini Nadi Ya Ini lengkap Siti Dan Teman-teman Menerima Surat Dari Papos Silahkan Kanopal Jawaban yang Tepatnya Gimana Kanopal Oke Baik Nah Yang jelas Siti Dan Kawan-kawan Tidak Sedang Mengambil Apa Benar Mengambil Dengan Menerima Ya Jelas Papos Mengantarkan Ke rumah Siti Kemudian Disitu Siti Ditemani Temannya Menerima Surat Dari Papos Nah Seperti Apa Kisahnya Itu Coba Kita Amati Kegiatannya Saya Bacakan Surah Hari Dayu Dan Lani Berkumpul Di rumah Siti Pada Sore Saat Bermain Di Teras Rumah Pak Pos Datang Mengantarkan Majalah Dan Surat Untuk Siti Jadi yang Diterima Ada dua Ada Surat Dan Majalah Seminggu Yang Lalu Siti Memesan Majalah Anak Di Sebuah Toko Dengan Bantuan Ibu Ibu Memesan Menggunakan Pesan Singkat Pada Ponselnya Nah Ini yang Kita bahas Tadi Jadi pesan Singkat Menggunakan Ponsel Saat Ini Kita bisa Membeli Barang Tanpa Perlu Berkunjung Ke Toko Yang Menjualnya Apa Artinya Ini Artinya Ibu Bersama Siti Melakukan Belanja Secara 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 Online Online Ibu Siti Memesan Dari Rumah Kemudian Penjualnya Mengirim Juga Dari Tokonya Diantar Oleh Kurir Diantar Oleh Pak Pos Siti Mengajak Dayu Dan Lani Untuk Membaca Manjala Tersebut Bersama Sama Salah Satu Wacananya Tentang Sejarah Komunikasi Siti Dayu Dan Lani Tertarik Membaca Sejarah Komunikasi Nah Adik-adik Adakah Yang Bisa Membantu Kak Noval Dan Kak Arnen Untuk Membaca Sejarah Komunikasi Kira-kira Seperti Apa Ya Kita Lihat Oke Saya Persilakan Kepada Adik-adik Yang Inbantu Kak Noval Dan Alen Untuk Membacakan Sejarah Komunikasi Bisa Angkat Tangan Atau Bisa Mengucapkan Siap Di Kolom Baik Adik-adik Sekalian Yang Sudah Masuk Ini Kita Punya 54 Pansipan Pak Noval Jadi Ada Kita Punya 53 Anak Yang Ada Di Dalam Kelas Ini Yang Luar biasa Jadi Rameh Kelas Ini Ayo Siapa Yang Berani Baca Sejarah Komunikasi Boleh Acungkan Tangannya Oh Sudah Ada Adik 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 Sudah Siap Untuk Membantu Kita Membaca Sejarah Komunikasi Oke Sudah Masuk Halo 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 Selamat Pagi Halo Bisa Bisa mendengar Suara kakak Berdua Halo Ada Laki Selamat pagi Bisa mendengar Suara kanova Sama kakak Bisa Jaringan ya pak Oh siap Halo Ada Raki Silahkan Adik Raki Bantu yang lain Bacakan Silahkan Dibaca Gambatnya Nek Jelas Gambatnya Jelas Katanya kanova Ini sudah besar Ini di layar Kak Kofal Ini Ini Coba Adik Komunikasi Adik coba Dicap Antara manusia Pada awalnya Komunikasi Dilakukan secara Tetap Muka Dan pesan Disampaikan Secara Lisan Namun Keutuhan Untuk 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 Menyampakan Informasi Secara Tidak Langsung Juga Sangat Diperlukan Sehingga Ilmu Tentang Komunikasi Semakin Berkembang Bermacam-macam Dari Tintin Mengatakan Atap Bisa Dikenal Adanya Keuntungan Keuntungan Dikunakan Untuk Penyampaian Tanda Bahaya Selain Keuntungan Komun dapat Menjadi Pilihan Semasa Penyampaikan Pesan Satu Penyampaian Pesan Sebelum Melalui Surat Sebelum Adanya Kertas Surat Ditulis Di Di Atas Download Pada Saat Mesin Kitab Telah Dikunakan Alat Komunikasi Berkembang Melalui Surat Kabar Atau Kurat Setelah Surat Kabar Berkembang Seperti Radio Dan Televisi Boleh Berkembang Ini Ada Jaringan Internet Meskipun Kita Dapat Bertukar Informasi Melalui Surat Elektronik Manusia Dapat Tuga Bertukar Informasi Melalui Berbagai Jejaring Sosial Jejaring Sosial Dapat Menghubungi Dunia Manapun Oke Terima kasih Adik Raki Telah Berkenan Membantu Bagus Adik Raki Sudah Berani Mau tampil Ketika Ditanya Siapa Yang Berani Saya Ini Kemajiban Dari Adik 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 Mungkin Kita Bahas Bersama Dari Paragraf Pertama Disini Dijelaskan Bahwa Komunikasi Adalah Cara Menyampaikan Sebuah Gagasan Jadi Gagasan Itu Pastinya Berisi Sebuah Informasi Yang Dilakukan Antara Manusia Makanya Disini Bisa Dilakukan Secara Tata Buka Dan Bisa Disampaikan Secara Lisan Sudah Jelas Jika Kita Bertemu Dengan Orang Lain Maka Komunikasi Kita Dilakukan Secara Langsung Kita Berbicara Itu Namanya Lisan Karena Kita Bertemu Secara Langsung Dan Kemudian Berkomunikasi Makanya Disebut Dengan Komunikasi Secara Langsung Oke Itu Yang Pertama Nah Komunikasi Apakah Bisa Dilakukan Secara Tidak Langsung Jawabannya Bisa Ini Adalah Contoh Kita Tidak Saling Bertemu Tapi Bertemunya Di Di Rum Sapa DRB Meskipun Tidak Secara Langsung Harus Berhadapan Tapi Kita Bisa Saling Menyampaikan Informasi Kemudian Dari Paragraf Kedua Ada Bermacam Macam Cara Menyampai Pesan Dari Jauh Suku Indian Menggunakan Asap Sebagai Tanda Pesan Jadi Ada Pode Kalau Asap Kabut Tebal Tandanya Apa Kalau Mungkin Asap Tipis Tipis Saja Ini Tandanya Apa Ini Suku Indian Adik-adik Kira-kira Tahu Suku Indian Dari Mana Ada yang tahu Coba Dijawab Di kolom Komentar Suku Indian Dari Mana Kira-kira Oke Kalista Wah Cepat Sekali Kalista Sekipun Di Ujung Timur Tapi Kalista Bisa Menjawab Jangan Cepat Yang Lain Ada Nadira Dari Amerika Terima kasih Adik-adik Suku Indian Adalah Suku Asli Dari Dunia Amerika Penyampai Pesan Yang Lain Yang Dilakukan Secara Jauh Itu Salah Satunya Adalah Kendungan Ini Biasanya Orang Jawa Atau Orang Nusantara Atau Orang Indonesia Menggunakan Kendungan Untuk Menyampaikan Tanda Bahaya Ini Ada Pertanyaan Dari Adik Riza Adik Riza Materi Saat Ini Berlangsung Untuk Kelas 3 Selain Kendungan Ada Model Yang Sama Dan Dari Bahan Yang Berbeda Juga Namanya Gong Dapat Menjadi Pilihan Sebagai Penyampai Pesan Ada Lagi Selain Itu Lonceng Macam Jadi Itu Adalah Alat Komunikasi Yang Sebagai Penanda Syarat Tertentu Selain Kendungan Gong Ada Salah Satu Penyampai Pesah Secara Tertulis Tadi Sudah Kita Bahas Namanya Surat Kalau Surat Itu Ditujukan Kepada Seseorang Saja Atau Kepada Orang Tertentu Saja Itu Surat Nah Karena Berkembangnya Alat Komunikasi Ditemukannya Media Cetak Alat Pencetak Yang Dicetak Apa Namanya Surat Kabar Atau Koran Nah Kabar Dan Koran Ini Adalah Alat Komunikasi Artinya Di Dalam Koran Terdapat Banyak Informasi Yang Kemudian Informasi Itu Tidak Hanya Ditujukan Kepada Salah Satu Orang Saja Tapi Kepada Semua Orang Ini Sifat Yang Makanya Ini Disebut Dengan Alat Komunikasi Masal Atau Alat Komunikasi Publik Atau Alat Komunikasi Umum Nah Setelah Itu Ada Yang Lebih Berkembang Lagi Radio Ini Juga Alat Komunikasi Menyampai Pesan Suara Secara Masal Orang Dari Rumah Bisa Mendengarkan Info Berkembang Lagi Menjadi Televisi Tidak Tidak Hanya Suaranya Yang Didengar Tapi Gambarnya Juga Bisa Dilihat Itu Juga Apa Namanya Disampaikan Sebuah Informasi Sehingga Berkembang Menjadi Internet Ini Internet Dilengkapi Dengan Jejaring Sosial Ada Facebook Ada Whatsapp Kemudian Ada Twitter Ada IG Dan Lain Sebagainya Itu Contoh Contoh Jejaring Sosial Oke Adik-adik Supaya Kalian Lebih Paham Tentang Sejarah Komunikasi Mari Kita Simak Video Berikut Sini selamat menikmati 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 Alat komunikasi Atau alat penyampai pesan Secara tradisional Dan itu Itu dulu ya Nah kemudian yang Yang modern yang bagaimana Yang modern itu sudah tersentuh dengan Sebuah teknologi Jadi yang paling pertama adalah Telekronik Itu berkembang pada Jaman perang ya Mungkin jaman perang dunia satu Udah Sudah menggunakan telegraf Jadi telegraf itu adalah alat komunikasi Penyampai pesan berupa Kode Sandimorse Jadi Antara yang memberikan pesan dengan yang menerima pesan itu Hanya menerima kode Seperti ketuka Tiga kali Nah itu Tandanya apa Kemudian mungkin Ada kode lain Kode Kali Tuk-tuk-tuk-tuk Itu juga tandanya Nah Setelah itu berkembang Terus berkembang Dengan adanya ilmu pengetahuan Apa namanya Alat komunikasi ini berkembang Jadi Penemuan baru Penyampai pesan suara yang pertama adalah Telepon Telepon itu Gunakan manusia untuk berkomunikasi Dimana pesannya adalah pesan suara Telepon itu Cara berkomunikasi Gimana Pak Kok bisa Kok bisa tersampaikan Nah alat komunikasi berupa telepon itu Dilengkapi dengan Sang Dengan kabel Suara kita bisa Kemudian setelah itu berkembang Mula-mula telepon pakai kabel Tau-tau Hilang kabelnya Balak Sebutannya Menjadi Handphone Nah Handphone inilah yang kemudian Digunakan oleh manusia untuk Melakukan sebuah komunikasi Jangan Jangan Lagi menggunakan kabel Jadi lebih mobile Handphone ini bisa dibawa kemana-mana Dilengkapi dengan baterai Dari handphone ini Lebih canggih lagi Jadi Yang mula-mula handphone Hanya bisa mengirim pesan suara Kemudian bisa mengirim pesan teks Smartphone lebih canggih lagi Tadi bisa mengirim tiga hal Mengirim suara Mengirim pesan teks Dan mengirim Gambar atau video Yang disebut dengan video call Bagaimana itu bisa terjadi Sambungannya pakai apa Pakailah yang namanya In In Kita gunakan Oke Kak Alem mungkin itu Sekilas Nah sekarang saatnya quiz Nah Kak Alem bisa memandu Pancangannya Nah ini Oke baik Terima kasih Oke baik Baik anak-anakku yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia Saatnya kita terus kehajar Untuk melatih adik-adik apakah sudah paham belum terhadap materi yang tadi Sebagai aturan mainnya Adik-adik yang ingin menjawab Harus menjawab dengan cepat dan tepat Jadi siapa yang menjawabnya cepat Pengetikannya juga sesuai dengan aturan yang Kak Alem ajukan Berarti dia yang akan Kak Alem nyalakan mic-nya Untuk jawab langsung pertanyaannya Oke ya Oke Aturannya Adik-adik bisa Setik Kihajar Untuk kihajar yang pertama ya Ingat ini Yang pertama Untuk kihajar pertama Diketik Kihajar 1 Sekali lagi Kihajar 1 Titik berganda Jawabannya A B Sama dengan kihajar jawaban Oh sampe Ya kihajar 1 sama dengan jawabannya apa A, B, C, A, T, A Oh iya Satu jawabannya A Kak Alem Kak Alem Oke Sekarang Sekarang ada di sini ya Untuk adik-adik Oh ini langsung kita ini ya Kak Alem Tidak memberikan Soal pilihan ganda Tapi Kak Alem Memberikan soal isian Soal isian Oke Kak Alem Kalau tidak Oke Buat 1.2 boleh Sama dengan juga boleh Sihajar 1 Jawabannya apa Oke Buat adik-adik Soalnya Kak Alem Simak dengan baik ya Pertanyaannya Nanti kalian bacakan Simak dengan baik Siapa yang bisa jawab Boleh langsung Ketik saya Kita mau langsung Dengar jawabannya Kanohal Cukup jawabannya aja dulu Kak Cukup jawabannya aja Di kolom jawaban teratas Itulah nanti Kita beri Diberi kesempatan Untuk berbicara Supaya kita tahu Itu kelas berapa Adiknya gitu ya Oh iya Bisa 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 Oke Boleh ya Silahkan klik Sihajar 1 Jawabannya apa Kita nyalakan mainnya Kita langsung lihat jawabannya Jawabannya langsung Oke sekarang Kalian ada yang lupa Adik-adik yang mau menjawab Silahkan diarahkan ke All panelist All panelist Iya Buat adik-adik yang Bisa 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 Oke 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 siap Adik-anik Yang jawabnya Yang jawabnya Ke private Dianulir ya Ya siapa Tidak Siap Oke Sekali lagi Ada-ada yang sudah siap menjawab Jangan lupa Memilih Untuk all panelist Biar panoval bisa Lihat jawaban yang tepat Yang mana Oke silahkan Bisa menjawab Kalau kalian belum jawab Baca pertanyaannya ya Oke Simak Baik Dihajar Satu Ya ayo Jangan jawab dulu Sebelum jawabannya Pertanyaannya kalian bacakan Berdasarkan informasi Dari video tadi Yang dikitar Yang membedakan Telepon Dan handphone Adalah Ayo Ayo siapa cepat Yang dapat Berdasarkan informasi Dari video tadi Yang membedakan Telepon Dan handphone Ya Jawaban terhadapnya Dari Adik 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 Oke Kita mau Dengar langsung Dari adik 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 Boleh Dinyalakan Mik Jangan lupa Passwordnya Kalau kalian bilang Kihajar Adik 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 Boleh Boleh Abir Jal Yang jawaban Teratas Sekali Untuk Jawab langsung Abir Jal Boleh Nyalakan Mik Pak Abir Rizal Sudah Abir Rizal Silahkan Jawaban Jawaban Abir Rizal Talinya Jawaban Abir Rizal Talinya Boleh Dijelaskan Nek Ya Adik Tangan Tanya Abir Ya Saya Abir Oke Ada respon Adik Adik Halo Abir 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 Suaranya Terganggu Oke Kita 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 lanjut Pada yang menjawab Kedua Kalista Jawabannya Telepon Pake kabel HP 3 Oke Kalista Boleh dinyalakan Miknya Kalista Pak Kalista Papua Oke Silahkan Halo Adik Kalista Ketemu kita lagi Halo Pak Aduh Pinter Sekali Anak Ini Jawabannya Apa Berdasarkan Informasi Dari Video Tadi Yang Membedakan Telepon Dan Telepon Adalah Telepon Pake Kabel Handphone Gak Pake Kabel Bener Enggak Kabel Betul Terima kasih ya Kalista Sudah Menjawab Dengan Tepat Dan Berhak Mendapati Pusat 25.000 Dari Pusat Kemen Dibut Tepuk tangan dulu Teman-teman Buat Kalista Hebat Kalen Bisa ditanyakan Kalen Adik Kalista Kelas berapa Adik Kalista Adik Kalista Kelas berapa Sekarang Adik Kalista Kelas berapa Kelas 3 Kelas 3 Oke Congratulations Terima kasih ya Kalista Sama Baik Adik-adik Sekalian Masih bersama Hanafa Sama Kalen Dui acara Sapa DRB Untuk Pemenang Quiz Si Hajar Pertama Dimenangkan Oleh Adik Kalista Dari Biak Dari Biak Kujung Timur Indonesia Kalista Kalista Isikan Datanya Kakak Kirim Di kolom Chatting Isi Datanya Ya Ya Kakak Oke Makasih Aduh Pinter Sekali Ya Kalista Betul Oke Kak Bagi Adik-adik Yang Lain Masih Ada Dua Kesempatan Lagi Ingat Password nya Si Hajar Jawab Gimana Kita Harus Belajar Kita Harus Belajar Kita Lanjut Sambil Lupa Maaf Pake Semangat Siap Kita Lanjut Lagi Oke Adik-adik Gambar Gambar Apakah Di samping Ini Bisa Beri Jawaban Di kolom Komentar Gambar Apakah Oke Silahkan Coba Amati Gambar Apakah Di samping Ini Buat Ada Sekalian Oke Pertanyaannya Sudah Siapa Yang Si Jawaban Pertama Kalian Pilih Untuk Bisa Langsung Nyalakan Mic Kita Dengar Jawabannya Sama-sama Oke Belum 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 Ini Jambar Apakah Bukan Quiznya Bikin lagi Ini materinya Ya Kak Noval Oh ini materi Adik-adik Oke stop dulu Oh siapa Ini bukan quiz Ini bukan quiz Pertanyaannya Siapa Yang Bisa Bantu Noval Untuk Jawab Kalian Ini Sudah Banyak Yang Menjawab Ada Yang Surat Ada Kartu Post Terima Kasih Adik-adik Semuanya Betul Adik-adik Gambar Di samping Ini Adalah Kartu Post Kartu Post Ini Adalah Bagian Dari Surat Gitu ya Nah Apa sih Kartu Post Itu Kartu Post Kartu Post Kartu Post Tersebut Cantik Sekali Betul Karena Disini Ada Hiasannya Kartu Itu Disebut Kartu Post Unsur Garis Kemudian Ada Bidang Dan Warna Pada Kartu Post Yang Menarik Dilihat Adik-adik Sebelum Ada Handphone Sebelum Ada Smartphone Seperti Sekarang Orang Berkomunikasi Menggunakan Surat Salah Satunya Adalah Dengan Kartu Post Bentuknya Kartu Post Kartu Post Ini Dikirim Melalui Post Kemudian Pak Post Nanti Mengirimkan Kartu Post Tersebut Kepada Penerimanya Jadi Surat Ini Termasuk Adalah Alat Komunikasi Secara Tidak Langsung Lanjut Kartu Post Post Ternyata Bentuknya Nah Ini Kartu Post Bentuknya Apa Adik bisa Bantu Silahkan Diketik di kolom Komentar Apa Bentuk Dari Kartu Post Rupa Bangun Apa Oke Nadira Menjawab Persegi Panjang Kemudian Keida Menjawab Kota Mama Riyati Menjawab Kota Kemudian Abimanyu Menjawab Persegi Panjang Panjang Ternyata Adik-adik Kita semua ya Sudah bisa menyebutkan Baik adik-adik Nah Kartu Post ini Jika kita visualisasikan Itu Berupa Bangun Datar Persegi Empat Dengan Nama khususnya Adalah Persegi Panjang Nah Disini disebutkan Kartu Post mempunyai Empat tepi Kemudian jumlah Panjang keempat Sisi Atau Tepinya Itu Disebut Dengan Keliling Nantinya Ya Disebut dengan Keliling Katu Post Jadi Sisi-sisinya Ini Yang panjang Dan pendek Ini Kalau kita hitung Seluruhnya Diguntakan Dengan Keliling Oke Nah Sehingga bisa disimpulkan Apa itu Keliling Keliling Adalah Keliling Bangun Datar Adalah Sumlah Panjang Dari Sisi Nah Perhatikan Tadi Seri Kartu Post Itu Adalah Persegi Panjang Yang panjang Ada dua Yang lebih pendek Juga ada dua Nah Kalau Kalau Sisi-sisinya Dijumlahkan Ini Jumlah sisi Agar kita Paham Coba kita Ini Amatilah Gambar Di bawah Ini Sebutkan Kira-kira Ada gambar Apa Aja Bangun Datar Apa Aja Ini Panjang Kemudian Di gambar Yang kedua Ini Di baris Yang kedua Ini Juga Bangun Datar Tapi Seginya Lebih dari Empat Empat Dengan Nama Pesium Kemudian Ada Segi Tiga Kemudian Lagi Ada Segi Lima Kemudian Disampil Lagi Ada Segi Pertanyaannya Ada Berapa Banyak Sisi Dari Masing-masing Bangun Di atas Silahkan Dijawab Dari Yang Pertama Bisa Bantu Dari Yang Pertama Ada Berapa Banyak Sisi Silahkan Yang Mau Bantu Jalap Pertanyaan Pak Noval Ada Berapa Sisi Dari Masing-masing Bangun Raki Jawabannya Empat Sisi Namanya SKW Nadira Empat Enam Empat Enam Empat Tiga Lima Lima Ini Yang Paling Lengkap Nadira Coba Kanoval Lihat Oke Nah Itu Bagus Teman-teman Semua Pada Pinter-pinter Semuanya Anak-anak Semuanya Anak-anak Indonesia Pinter-pinter Oke Yang pertama Ada Empat Sisi Betul Ya Kemudian Yang Kedua Empat Sisi Itu Dimulai Dari Mana Kita Hitung Saya Kasih Contoh Satu Satu Dua Tiga Empat Jika Semua Sisi Ini Dijumlahkan Maka Itulah Yang Disebut Dengan Keliling Ada Enam Yang Ketiga Ada Empat Kemudian Yang Ketiga Ada Lima Ada Lima Kira Kira Sampai Disini Adik 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 Paham Paham Kita Cuma Menghitung Sisinya Ada Berapa Sisinya Jadi Sisi Dengan Sisi Itu Akan Membentuk Oke Kita Lanjut Soal Soal Nomor Satu Silahkan Keluarkan Pensiunnya Mungkin Ada Kertasnya Untuk Di Oret Oret Boleh Bantu Pak Noval Untuk Memecahkan Atau Memberi Jawab Soal Nomor Satu Silahkan Adik Adik Diketahui Sebuah Persegi Panjang Dengan Sisi Panjang 10 cm Kemudian Yang Lebih Pendek Atau Disebut Dengan Lebar 6 cm Berapa Keliling Dari Bangun Di Atas Oke Adik-adik Sekalian Sudah Lihat Pertanyaannya Tolong Dibantul Kaynoval Untuk Memecahkan Soal Nomor Satu Keliling Bangun Di Atas Ada Yang Sudah Jawab Untuk Kalista Untuk Terima kasih Jawabannya 32 cm Ini Pada umumnya Jawabannya Sama Kan Nomor Ada Satu Kita Baha Yang Sudah Jawab 32 Benar Enggak Terima Kasih Adik-adik Pada Pinter-pinter Semua Ini Kan Nomor Luar Biasa Jadi Kalau kita Hitung Keliling Dari Persegi Panjang Yaitu Panjang Panjangnya Ada Dua Atas Dan Bawa Panjang Tambah Panjang Kemudian Lebarnya Ada Dua Juga Samping Kanan Dan Samping Kiri Makanya Dijumblakan Semua Di sini Kelilingnya Sama dengan 10 Tambah 10 Tambah 6 Tambah 6 Hasilnya Adalah 32 cm Oke Terima kasih Menjawab 32 cm Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Sisinya Bermacam Sisi Yang Atas Panjangnya A A itu 6 cm Kemudian Yang Samping Di sini C C itu 10 cm Kemudian Yang Bawah Ini Adalah Sisinya A Ditambah B Tanya Berapa K Dari B Sudah Ada Kalista Yang Sudah Jawab 8 Terima Kasih Kalista Sayang Sudah Alisa Menjawab Nadira Jawabannya 8 Juga Ada Pinter-pinter Ada Yang Punya Jawaban Lain Boleh Langsung Ketik Di kolom Chat Biar Bisa Kalian Bacakan Abim Manyu Terima Kasih Jawabannya 8 Sama Dengan Nadira Dan Kalista Juga Kan Ova Oke Oke Kita bahaskan Soalnya terlalu mudah Kayaknya Soalnya terlalu mudah Keliling itu adalah Jumlah seluruh sisinya Mari kita Hitung Dari yang atas Atas itu A Turun ke bawah Tambah C Samping lagi Tambah A Plus B Naik lagi ke atas Ini Sehingga Kita tahu Kelilingnya 40 Maka kita tuliskan 40 Nilai dari A 6 Nilai dari C 10 Nilai dari A Lagi 6 Kemudian B Nah ini yang kita cari Kemudian C 10 Nah 6 10 6 10 Ini kita jumlahkan Karena disini penjumlahan Sehingga totalnya adalah 36 Maka 40 Sama dengan 36 Ditambah B Nah pertanyaannya Berapakah B Jadi ternyata Pak Noval disini Jawabnya 4 Kira-kira Apakah Nah tapi adik-adik Menjawab disitu 8 Nah ini Yang mana nih Yang betul nih Yang mana yang betul Kan Noval Kan Noval 4 Adik-adik semuanya Jawabnya 8 Yang mana yang betul 4 atau 8 Nah jadi Kalau bisa kan Noval Pada umumnya Semua jawab 8 Coba kita tanya Satu Sahabat rumah belajar Kenapa 8 gitu Oke mungkin Boleh-boleh Salah satu aja Boleh ya Kita aktifkan Miknya Nadira 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 ya Boleh ya Pak Kita aktifkan Miknya Nadira Nadira Sebentar Nadir Kan pada umumnya Semua jawabannya 8 nih Kak Kita mau tahu Kenapa 8 Jawabannya Benar Nadira 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 siap-siap ya nak Nadira silahkan Oke Nadira Silahkan Nadira Nadira dengar suara Kak Alen Nadira Halo Nadira Mungkin masih malu-malu Suaranya sudah Halo Nadira Halo Nadira Malu Malu Terima kasih Adik Nadira Jangan malu Ayo Ayo Nadira Bisa dijelaskan ke teman-teman Kenapa sampai jawabannya 8 Atau siapa yang bisa Bersedia untuk menjawab Bisa di Ketik di kolom Share Bu Saya Kak Alen Saya Kak Noval Mau jawab Kenapa 8 Kak Alen aktifkan Miknya Saya Kak Noval Siapa Saya Kak Lista Kak Lista juga mau jawab Boleh Boleh dijelaskan Jangan percaya sama Kak Noval Kalian harus Jangan percaya sama Kak Noval Oke Harus bisa beri argumen Boleh Pak Boleh Kalista silahkan Halo Kalista Halo Aduh pintar sekali Kak Noval Anak ini Boleh Kalista boleh Dijawab Kenapa sampai jawabannya Berapa Jawaban Kalista berapa 8 8 ya Silahkan dibantu Jawab Dapat 8 nya dari Kalista 6 tambah 10 Tambah 6 Tambah 10 Bukang 36 Kak Noval 32 Oke Terima kasih Hebat Ini Bagus Oke Kalista Bagus sekali ya Penjelasannya Terus Kak Terus Lanjut Halo Kalista Masih bersama kalian Disini Terus Jadi Hasilnya Jadi Hasilnya 40 Kurang 32 Sama dengan Lat Oke Gwlin Terima kasih Terima kasih Kalista Buat Kejelasannya Kalit Bukan Noval Ya Anak-anak sekarang Sudah bisa Bisa Menentukan Mana yang Salah Jadi Iya benar Kan Noval Luar biasa Jawaban saya ini Juga jebakan Bagi mereka Ternyata Oh begitu ya Ya bisa enggak Mereka itu Memberi argumen Seperti itu Ternyata terbukti Bisa Ternyata mereka Lebih jeli Itu artinya Bahwa mereka Simak dengan baik Apa yang Kak Noval Jelaskan Terima kasih ya Kalista dan teman-teman Sahabat rumah belajar Di rumah Oke kita lanjutkan Kan Noval Oke lanjutnya ya Nah jangan percaya Silahkan Nah jangan-jangan Saya menjebak Oke lagi Silahkan yang nomor tiga Apakah itu benar Atau salah Jawaban dari Kak Noval Oke panjang sisi Dari segi lima Beraturan di atas Sama dengan 7 cm Maka kelilingnya Sama dengan Oke jawabannya Kak Noval 35 cm Ada yang punya Jawabannya lain Boleh di klik Di kolom komentar Biar Kak Alen Nyalakan mic-nya Boleh kita Komunikasi sama-sama Oke Sudah jawab 35 Ya Kita mau Ini udah banyak Ya 37 nih Ada yang berbeda 37 Berbeda nih Saya mau Saya mau lihat yang berbeda Dulu Kak Noval Oke oke Apimanyu Apimanyu tadi Udah jawab pertanyaan Yang pertama juga benar 8 Jawaban pertama Dan kedua Apimanyu jawab juga Dengan benar Nah sekarang Pertanyaan yang ketiga Tolong mic-nya Dinyalakan Pak Untuk Apimanyu Kalau kalian Dan tanah pun Silahkan Silahkan Halo Abi Apimanyu Apimanyu Silahkan Halo Abi Dengan suaranya Kak Alen Halo Abi Sama siang Dengan suaranya Kak Alen Abi Siang Abi Oke Boleh Adik-adik semua Yang mau jawab Mau langsung jawab Bersama Kak Noval Kak Alen Tulis di kolom komentar Ya Saya Siap Asya Boleh Boleh Siap Jawabannya Malah 15 Oh ini Rasya Malah 15 Coba Siapa yang bisa Siapa yang tulis Saya Langsung Saya Kamilia Silahkan Kasiam Berikan penjelasan Kenapa jawabannya 15 15 Oke Siap Berani gak Berani gak Ayo Tasya Tasya Ayo Tasya Berani dong Harus berani Ayo berani dong Ini ada 3 1 2 Tasya Jawabannya 15 Kenapa 15 Yang Tasya Masih sama-sama Kalian sama Kandung Val Ini tak siap Berbeda Teman-teman yang lain Ini Olah Tanahnya Malu Ini saya mau ke Ini dulu Kak Noval SKW 558 Ini nama Akunnya Yang jawab saya Pak Tolong Akhirkan mic-nya Dia mau jawab Langsung Kandung Boleh ya Oke silahkan Halo Waktu kita tinggal Berapa Kalian Waktu kita Masih 12 menit Lagi ya 12 menit Kalau tidak Kita lanjutkan Masih ada 2 quiz Yang harus kita Lalui lagi Masih ada 2 quiz Kihajar lagi ya Ini sudah Terima kasih Kalian Terima kasih adik-adik Nah ini sudah materi terakhir Dari Kita Selanjutnya Kita Quiz lagi ya Nah ini ada 2 Soal Quiz Kihajar 2 Kemudian nanti Yang terakhir adalah Quiz Kihajar 3 Adik-adik Siap Siap ya Nah Silahkan Dipersiapkan Di kolom komentar Masing-masing Diarahkan Komentarnya Ke All Analyst Kita Oke Adik-adik sekalian Kita Akan mengikuti Kihajar 2 Siap semuanya Ready Oke Silahkan tulis di kolom komentar Untuk Kihajar 2 Dengan Sama dengan Jawabannya Sekali lagi Untuk Kihajar 2 Cluenya Adik-adik tulis di kolom komentar Dengan Cara Klik Kihajar 2 Sama dengan Jawabannya Ya Oke ya Paham ya Oke Kalian baca Soalnya dulu Bisa klik jawabannya Silahkan Kak Oke Siap semuanya ya Siap ya Cepat cepat Dia dapat Ya Yang pasti Kalian akan Pilih jawaban Yang paling cepat Tepat Oke Jangan lupa Ketika mic-nya Kalian nyalakan Jangan lupa Sebutkan passwordnya Masih sama Kihajar Kalau Kalian bilang Kihajar Adik-adik bisa langsung bilang Kita yang harus belajar Ya Oke 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 soalnya seperti ini Simak dengan baik Edo memiliki Sekutas pita Dengan panjang Sama dengan 100 cm Pita tersebut Akan ditempelkan Mengilir sebuah Sebuah kardus Sehingga membentuk Persegi panjang Jika semua pita Habis terpakai Maka berapa Barang-barang lebar Dan panjang Kardus tersebut Oke Silahkan menjawab Pertanyaannya Lebarnya berapa Panjangnya berapa Oke Yang ditanya Lebar dan panjang ya Oke Adik-adik bisa tulis Kihajar 2 Sama dengan Berapa dan berapa Lebarnya berapa Panjangnya berapa Oke Raki sudah Menjawab Kihajar 2 Panjang 30 Lebar 20 Kita lihat Kita lihat dari Kita lihat dari chattingnya saja Bu Jadi enggak perlu Apa tanya jawab Lewat mikrofon Jadi kita lihat Di chattingnya Siapa yang benar Oke Kihajar 2 Ini Sesuai dengan aturannya ya Ditulis sesuai dengan Aturan yang sudah KALM kasih Jadi Kihajar 2 Sama dengan Jawabannya Sudah banyak yang Jawab Oke Jawabannya Nadira Tadi Rafiq sudah Nadira Kajar 2 Panjang 35 Lebar 15 Ini yang berbeda Ashif Panjang 20 Lebar 5 Banyak jawaban berbeda Manopal Coba Sudah lihat jawabannya Masing-masing Baik Terima kasih Ini sudah saya menemukan Jawabannya Memang ini soal Open ended Artinya Kita bisa Memberikan jawaban Berbeda Tetapi Kemungkinan Keduanya Benar Jadi jawabannya Lebih dari satu Tapi Karena ini Kuiskihajar Akan dipilih Siapa Tercepat Dan paling Siapa Paling cepat Dan cepat Kita disini Ada adik Raki Adik Raki Dia kibutkan Panjangnya 30 Kemudian Lebarnya 20 Sehingga Kelilingnya Kalau kita jumlah 30 Tambah 30 60 20 Tambah 20 40 60 Ditambah 40 Jawabannya 100 Nah K.A.L.N. Untuk adik Raki Jawabannya betul Alias Selamat dulu Kalian ucapkan Sama kan novel Untuk Raki Yang sudah Menjawab dengan benar Kuiskihajar 2 Dan berhak Memperoleh Pulsa 25.000 Dari Pusdatin K.M.D.B. Selamat ya Raki Jangan lupa Selesai ini Akan dikasih Form untuk Isi Agar pulsanya Bisa meluncur Di bulan Mei Nanti Oke Kita akan Menghadapi Kihajar 3 Siap-siap Semuanya Siap-siap Adik-adik Semua Semuanya Pada siap Konsentrasi Karena Sekali lagi Siapa yang cepat Dan jawabannya Paling tepat Akan ditudi oleh Kanoval Siap ya Oke Siapkan kertas Boleh Siapkan kertas Nah ini jawabannya Sudah Sudah aja ya Untuk Kihajar 3 Manakah Yang lebih Besar Kelilingnya Dari Dua Bangun Tersebut Simak Gambar pertama Dan gambar kedua Ada dua Bangun Soalnya Manakah Yang lebih Besar Kelilingnya Dari Dua Bangun Berikut Jangan lupa Jangan lupa Masih sama Aturannya Kihajar 3 Titik berganda Atau sama dengan Jawabannya Oke Jawaban yang paling tepat Dan cepat Akan dipilih Menjadi pemenang Adik Kalista Terima kasih Menjawab Tapi mohon maaf Karena Sudah menang Di kuis 1 Jadi kita Semana Kepada yang lain Ya Adik Oke Coba dilihat Adira Nadira Kihajar 3 Kedua Kemudian Abimanyu Kihajar 3 Segi Panjang Ini Kanoval Ini Gambar pertama Yang persegi panjang Ya Oke Sebut saja Persegi atau persegi panjang Persegi atau persegi panjang Jawabannya Persegi atau persegi panjang Oke Oke Iya Kalista Terima kasih Oke Kanoval Sudah banyak sekali Sahabat rumah belajar Yang sudah mencoba Untuk menjawab Kanoval Bakalan bingung Bagaimana Yang paling tepat Karena Semuanya Pasti jawabannya Sama Tepat Kanoval Harus menulis Yang tepat Dan cepat Karena Kanoval Di sini Tidak memberi Gambar pertama Dan kedua Jadi bagi adik-adik Yang menyebutkan Gambar kedua Atau pertama Secara otomatis Gagal Oke Di sini Manakah dua bangun Nah kalau kita Menyebutkan Bangun persegi Atau persegi panjang Nah itu Jawaban yang pas Oke Kak Alen Jawabannya Di sini Dihajar tiga Bangun kedua Banyak yang bilang Bangun kedua ya Kemudian Kita sudah menemukan Serta yang berhasil menjawab Di sini atas nama SKW Titik SKW Apa ya Oke Nanti kalau SKW SKW Titik ini Kalau nggak Ngerespon Ya kita anulir Oke karena ini Kayaknya Sebentar Pak SKW jawabnya di mana Pak Mohon maaf Dia Betul Pak Ya jawabannya adalah persegi Bukan Menjawabnya private Atau Ini saya lihatkan Dari atas Ini kayaknya dia Belum di Di all attended Oh Oh attended All attended Ya Nggak kelihatan Yang ajar tiga Sama dengan persegi Jawabannya 52 Setiwet Terima kasih SKW Jadinya siapa Pemenangnya Pak SKW Titik SKW Pak Oke Silahkan yang disebutkan Pemenangnya tadi Untuk mengisikan Datanya Bentar Namanya SKW SKW Pak Ini adik-adik besok-besok lagi Kalau ikut Tolong dituliskan namanya ya Nama beneran ya Nama sama Nama sekolah Jadi jangan disingkat Oke SKW-SKW sudah saya kirim Datanya silahkan nanti diisikan Untuk direkap oleh moderator Di Alpinalis ya Oke Sama tadi yang Kedua Juga belum ngirim Raki Raki Iya Datanya Ditunggu Oh Raki sudah nih Sudah terlihat itu Silahkan direkap nanti Ibu moderator Ya Baik Sudah pandi ya Jadi selamat kepada Ananda bertiga Adik Kalista Adik Raki Kemudian Saya mau tahu namanya Adik SKW ini Silahkan nanti Diberikan nama yang jelas Kemudian untuk besok Jika ikut lagi Benar katanya Pak Andi Diberikan nama Sesuai Diberikan nama pribadi Oke Adik-adik semua Mungkin ini yang bisa Saya sampaikan Pada sesi Sapa DRB Siang hari ini Kurang lebihnya Kak Noval Mohon maaf Bila mana ada kesalahan Bila mana ada ucapan Yang kurang berkenan Kak Noval Mohon maaf Maka Dengan ini Kak Noval Jangan tutup Terima kasih kepada Kak Alen Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi Bersedia Telah membantu Mensukseskan kegiatan ini Mudah-mudahan Besok adik-adik yang tetap Bergabung di sini Masih bisa ikut Nantikan hadiah-hadiah berikutnya Begitu ya Sekian dari saya Selamat menikmati Terima kasih Kak Noval Terima kasih Kak Noval Ya ini Kalian masih tunggu Data dari Adik Rafik belum masuk ya Adik Rafik Kalian belum lihat Datanya masuk di sini Untuk direkap Raki sudah Raki sudah Nanti saya kirim Ini dia kirimnya ke private Oke Kemudian boleh SKW Adik SKW Boleh dikirim Datanya sekarang Kalian mau rekab Untuk Yang terakhir Yang belum Silahkan Oh SKW Oke SKW ini Private Bu Sudah Sudah kirim Sudah oke Oke terima kasih ya Nanti saya kirim datanya Saya akan mengucapkan Sekali lagi Untuk adik Kalisa Adik Raki Dan adik SKW Yang sudah Berpartisipasi Dalam acara Quiz Ki Hajar Yang sudah mendapatkan Pulsa penilai 25 ribu Dari Mata pelajaran Pak Pak Noval Hari ini Terima kasih banyak Sudah bergabung Bersama-sama dengan Kita di sini Tetap semangat Dan selalu Patuh aturan pemerintah Untuk tetap Stay home Belajar dan Bekerja dari rumah Oke Oke Nantikan Acara Kapan Duta Rumah Belajar Selanjutnya Bersama kami Kak Alen Sama Kak Noval Dan jangan pernah Lewatkan acara Kapan Duta Rumah Belajar Bersama dengan Duta-Duta Rumah Belajar Hebat seluruh Indonesia Terima kasih Pak Terima kasih Bu Marta Terima kasih bersama-sama Bersama dengan kami Sampai ketemu lagi Semua Oke terima kasih Terima kasih Sukses selalu Dan sehat selalu Terima kasih Jangan lupa Ikuti juga Untuk VKON Besok pagi Masih ada Kamis Sekarang Jumatnya hanya libur Pak Kamis diikutin lagi Kita sampai jumpa Untuk besok pagi Jaga kesehatan Di rumah saja